Bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini, kita bersama-sama di Markas Timnas Amin, berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini, kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Itu saja sebagai pengantar, silahkan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silahkan ada pertanyaan. Ada lagi yang lain? Biar sekalian tiga gitu. Mas Anies, selamat siang. Saya Sampi Dewi, Mas dari IDMK. Mas, apakah dengan adanya pengajuan ubatan ini ke MK, artinya dari password 01 menunda sementara untuk menungkapkan selamat untuk password 02, Pak Taduwa dan Iban, karena ada sebagian yang berpikir bahwa ternyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam, kurang lebih situasi sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan Pak Tidu dan dikasih dengan rakyat dari kedua. Mas Anies belum bisa, begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah hasil pengilu. Itu saja Mas Anies. Terima kasih. Ya, tiga. Ijin saya ifani dari Ketikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari penghukum sendiri akan menggunakan KMH. Kan kemarin malam, Nasiden menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa? Seperti tersesan ada beda sisa, jadi ada masing hukum dan masih berpikir. Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari ya, Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar, akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua, bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan, supaya tidak berulang lagi. Jadi, ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami, bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi, kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasinya lebih baik. Jadi, di aspek itu kita bersama-sama, dan kita saling menghormati, kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama satu bulan terakhir, saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak ke kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja, dalam satu bulan ini, kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya? Dan ternyata relatif, relatif, cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi, calon capres, cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK90, dan pada saat itu, awal cerita inilah yang kemudian, rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendahbaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja, kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Nanti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu, kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu cerita tentang aparatur yang terlibat, mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali, bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan, berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Bahkan, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada, ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan ini. Di samping itu ada cerita mani politik, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cekat dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU? Apakah itu Bawaslu? Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka, setelah pengumuman tadi malam, Tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim, dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada, yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada keputusan MK-MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu, tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 si rekap umpama logika yang paling sederhana satu TPS 300 tapi hasilnya lebih, itu yang paling gampang dan terjadinya dimana-mana kami melihat sistematis betul ini terjadi mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat kedua umpama sama-sama kan setelah yang saya ceritakan tadi bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita ini penyelenggarannya penyelenggaran pemilunya kok seperti itu jadi pasti dari 01 punya catatan sendiri tapi kami punya catatan sendiri apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya mari kita lihat di persidangan saja sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik apapun keputusannya kita akan logow siapa lagi oke yang ketiga anda selamat menikmati selamat menikmati ya harus sekarang kan harus diputuskan dulu oleh KPU setelah KPU baru ke MK kalau Kompas melihat cerita ini saya kira dimuat di Kompas dan media yang lain juga sudah berkali-kali tapi ketika semua diangkan tidak berhenti kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair ya MKA jadi bukan kenapa baru sekarang karena memang waktunya baru boleh sekarang kalau kemarin ya belum boleh Mas Ganjar, saya Rian dari Kompas.com Kompas.com saya Rian dari Kompas.com Mas Ganjar ini dan Prof. Mamput kalau tadi kan bicara soal persiapan untuk mengajukan sangketa ke MK nah di sisi lain kan juga jalur politik itu tengah diupayakan melalui hak angket di DPR nah apakah juga dari Mas Ganjar dan Prof. Mamput ada harapan juga untuk hak angket ini segera digulirkan oleh PDIP dan partai-partai pengusung Mas Ganjar Prof. Mamput gitu dan progresnya sudah seperti apa sampai saat ini? Terima kasih Kebetulan saya dan Pak Mamput tidak di DPR jadi sudah kita siapkan ke kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan-kawan yang ada di parlimen rasanya sudah siap mereka tinggal proses administratifnya tentu pasti ada politiknya disana dan ini akan menarik political interplaynya akan terjadi terkait dengan komunikasi dari mana Mas? stereo dari CNN TV Pak terkait dengan komunikasi politik dengan para ketua umum partai ini seperti apa? terkait dengan persepakatan untuk kemudian mengajukan ke mahkamah konstitusi dan juga salah satunya opsi tadi seperti yang ditanyakan teman kompas.com untuk ke hak angket begitu karena kalau kita lihat dari pihak misalkan ke 01 saja ketua umumnya Nasdem ini sepertinya semalam sudah memberikan statement untuk memberikan selamat kepada pemenang pemilu dalam penetapan KPU semalam tapi dari Indum Mega, Pak Mardiono dan dua partai lainnya komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini? kalau keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati dan itu sah adanya maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau rasanya ya fashion politik itu mesti kita lakukan kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di KPU dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa katu namanya sirekap justru itulah yang kami kemudian bertanya dari angka-angka yang berproses, dari sirekap yang ada sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu, itu menjadi pertanyaan kami jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos-menggembos tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim hukum termasuk para ahli nanti akan menceritakan ya kemarin ada ahli, ibu-ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu per satu dulu servernya ada di mana mulai tidak diakui kemudian diakui gitu ya nah inilah bukti-bukti yang kami akan tunjukkan saya Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya selamat menikmati